Penasiasi saya yang tinggi, penghargaan saya yang tinggi kepada media cetak dan elektronik, baik online, baik TV, baik majalah, koran, atas pemberitaan yang masif. Sehingga seluruh yang mengikuti pemberitaan dari awal sampai hari ini itu tahu bahwa Saudara Deniz Cariwesta sejak satu setengah minggu yang lalu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan saya telah menerima surat SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan di mana Saudara Deniz Cariwesta ditetapkan sebagai tersangka. Nah itu ya, itu apresiasi saya. Yang kedua, saya tetap menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Kabori, Pak Kabori, khususnya Kabar Es Krim, dan juga Kapolda Sumut, Pak Irjen Pol Agung, terutama kepada Dir Krimsus, Pak Teddy Marbun, Kombes Pol, dan juga yang baru, Bapak Kombes Pol Andri Setiawan. Juga Saudara Kasubdit, Cyber, Kolda Sumut, Saudara Kompol, Welman Ferry, juga penyidik Saudara Cedwin. Kenapa saya sampaikan ucapan terima kasih? Karena selama ini banyak orang yang menduga, mengira-ngira, bahwa seolah-olah Deniz ini tidak akan tersentuh hukum karena dalam tanda kutip ada banyak orang yang coba membackup. Dan salah satu dari yang mendekap itu, saya sudah sampaikan dugaan kami, tim saya, karena saya tidak juga bekerja sendiri, salah satunya adalah dugaan kami, itu adalah Hortman Parisek. Tapi sayangnya sampai hari ini orang-orang yang selama ini saya duga berkomplot dengan Deniz Cariesta, tidak tampil, tidak ada satupun yang memberikan dukungan kepada dia, dan itulah risiko kalau ada orang kemudian terlalu berani, so jago, so hebat, dengan beraninya, dengan gagahnya datang ke kediaman saya di Montong, buat papan bunga lagi, kemudian datang ke apartemen saya di Kemayoran, datang ke kediaman saya di Jalan Garu 2 Medan, datang ke kediaman saya di Jalan Amaliun Medan, datang ke kampus saya di Universi Sains Malaysia di Malaysia, dan ini tidak usah pun melalui saya, orang semua pasti mencuriga bahwa ini tidak mungkin anak ini berjalan sendiri. Dan memang pada waktu itu, konsep sekali ya, serangan-serangan yang ditujukan kepada saya. Tapi yang pasti perlu dipahami bahwa semua tindakan dari orang-orang yang merakukan fitnahan, kemudian pencemaran nama baik saya, merusak kredibilitas saya, dengan mengalami kerugian lebih kurang 10 miliar, itu yang fakta ya, belum lagi yang keluar-keluar ruang saya, jalan sana, jalan sini, kemudian saya harus menghadiri panggilan, dan lain-lain itu kalau saya akumulasi, itu hampir 15 miliar. Dan ini semuanya, saya sudah katakan, satu-satu akan saya ambil sikap hukum, dengan yang langkah awal saya atau starting point-nya lewat Dennis Ceresta. Begitu. Baru tentang pertanyaan dari Ezi, saya ingin menjawab bahwa bukan dia tenang-tenang saja. Saya tahu, coba kalian lihat, ketika status tersangka saya umumkan, kemudian wartawan melakukan konfirmasi kepada Kabit Humas, Polda, Sumatera Utara, dan kemudian Pak Kabit Humas, Polda, Sumut, memberikan jawaban bahwa benar, telah ditetapkan Dennis Ceresta sebagai tersangka atas laporan saya, Razman Arief Nasution, dan juga, saya sudah melihat di pemberitaan, dari Detik, Sumut, bagian grup dari detik.com, bahwa Dennis Ceresta mangkir tidak hadir, dan ada jawaban di situ bahwa dia berkirim surat ke penyidik minta di jadwal ulang. Nah, ini progres yang saya sampaikan bahwa polisi bukan tidak bergerak, saya sudah juga tanya penyidik, bahwa memang benar, dia dipanggil, kemudian dia belum datang, dan saya sudah katakan, kalau panggilan kedua juga tidak datang, ya berarti panggilan paksa, untuk dijemput dia datang. Nah, ini masalah pertimbangan aspek subjektifitas penyidik, apakah dia dapat dijemput paksa, karena dia secara sengaja tidak mau datang, atau dengan alasan punya baby, kemudian dilakukan pemeriksaan di Jakarta, ya itu tergantung kepada penyidik. Tapi yang pasti saya titip, kalau dia secara sengaja tidak datang, kemudian dia bisa meninggalkan bayinya, maka dia harus dijemput paksa. Dan ini mungkul, dan ini bisa saja, subjektifitas penyidik itu diperiksa dia di Jakarta, dan kemudian saya sudah mendesak agar segera limpahkan kekejaksaan untuk segera P21, dan kemudian pelimpahan berkas dan pelimpahan tersangka, kekejaksaan tinggi Sumatera Utara, maka apapun ceritanya, mau dia hamil, mau dia melahirkan, mau dia punya baby, kalau sudah proses hukum memanggil di pengadilannya, tidak bisa. Tidak, dia mesti ikut sidang. Nah, disitulah nanti, saya akan buktikan bahwa, saya mengalami kerugian. Jadi ini laporan saya ini bukan pada pasal 27 ayat 3 saja, atau pasal 45 ayat 3 saja, bukan. Tapi juga saya akan nanti sampaikan di persidangan, dan kepada penyidik juga, bahwa saya sudah kirim beberapa kerugian saya, karena saya mengalami kerugian. Dan kerugian materi yang dapat saya buktikan. Nah, ini nanti saya meyakini bahwa, fondis dari Majelis Hakim, Deniz akan bersalah. Sehingga, ya dengan berat hati, saya mesti tegaskan bahwa Deniz harus menanggung risiko, dan saya berkeyakinan 100 persen, bahkan 1000 persen dengan data yang saya punya, dia akan di fondis bersalah. Dan itu masuk dalam jeruji besi di Sumatera Utara. Begitu. Terima kasih. Ya, ini bukan perkara ada perasaan kasihan, karena dia baru punya baby. Saya sudah post di Instagram saya, saya sudah beritahu kepada netizen, karena netizen melihat bahwa dia baru melahirkan, kemudian ayahnya tidak ada, ayah dari si baby. Kemudian jawaban dia juga kemarin ketika diberitahu tersangka itu, ya saya akan kooperatif, tapi saya punya baby, saya sudah punya hidup, saya sudah punya tujuan hidup. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya usaha saya bagaimana kalau saya tidak kooperatif, tapi dari raut mukanya, dari cara dia bicara, mukanya sudah pucat pasi, dan saya tahu, karena saya dosen dari segi psikologi, kelihatan bahwa kawan ini tertekan. Tertekan dalam pengertian dia, terkejut, kaget, karena dia tidak menduga bahwa dia akan jadi tersangka. Padahal dia selama ini merasa di backup. Makanya justru, saya kalau itu ditanya, saya beritahu kepada netizen, juga kepada masyarakat, termasuk media, termasuk Kezi sebagai wanita, sekarang saya balik. Tahu nggak kalian bagaimana perasaan istri saya ketika dia menyerang? Bisa nggak kalian rasakan bagaimana istri saya didatangi ke rumah di Medan, didatangi ke rumah di Jakarta, didatangi ke kantor saya, diajak ribut, menyebut si A, menyebut si B, itu. Jadi makanya jejak digital itu nggak bisa hilang. Jadi kalau saya, gampang saja. Bagaimana kalau Anda diperlakukan oleh seorang perempuan yang seperti itu, yang notabenenya, kita nggak ada urusan dengan dia. Saya hanya membela seorang Medina Zayn, pure di situ. Lalu kemudian saya preskon, di jalan kahvi, lalu kemudian anak ini datang. Ke preskon itu. Padahal topik preskon saya adalah tentang Medina Zayn. yang di situ waktu itu sudah rame bahwa Dennis dan Uyakuya itu mengaku ditipu oleh Medina Zayn. Nah, sebagai seorang lawyer profesional, baru kali ini saya didatangi oleh orang sekurang ajar itu. Begitu juga dengan Uyakuya pada waktu itu. Nah, jadi saya kalau mau flashback, buka saja jejak digitalnya. Makanya kemarin saya tampilkan di Instagram saya, bagaimana dia datang ke kantor saya, ngajak ribut istri saya, kantor-kantor saya. Dia bertengkar, dan saya tahu target dia apa. Kalau di situ nanti saya terpancing emosi, saya tampar dia jadi persoalan hukum. Istri saya juga. Tapi kita kan tidak orang bodoh. Istri saya sudah saya ingatkan. Tim saya saya ingatkan. Diri saya saya ingatkan. Sehingga dia akhirnya ya sudah. Dia harus menanggung resiko bahwa istilah istri saya hidup ini tabur tuai. Apa yang engkau tabur itu engkau tuai. Kau menabur angin, kau menuai badai. Nah, kau berani memfitnah saya, mencemarkan nama baik saya, bahkan dalam aspek penegakan hukumnya, saya bisa rasakan menimbulkan ujaran kebencian. Seolah-olah dia memberitahu bahwa saya cabul, bahwa saya nonton film bokep, pengacara cabul, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, ini konsekuensi dari perbuatan dia. Beda kasus antara saya dengan Hotman. Kalau saya dengan Hotman, dengan iklimah kim itu, itu sudah disiplin. Target awalnya mungkin mereka kira ya Hotman ini segala-galanya. Padahal kalau saya bilang, kalau bisa saya katakan, Hotman itu di mata saya, ya sama dengan filosofi hidup, apa namanya itu, apa namanya, istilah hidup saya itu bahwa segala sesuatu yang terlihat di depan matamu, belum tentu itu yang sesungguhnya. kau boleh melihat dia orang lemah, tapi kau tidak tahu. Bisa jadi di belakang itu ada kekuatan yang mahasiswa. Dan saya merasakan itu, bahwa banyak tim saya, banyak anggota saya, kawan saya, banyak sahabat saya, bahkan istri saya, anak saya, kita semua menjadi satu teamwork, satu kekuatan, untuk menghadapi gempuran 12 penjuru angin itu. yang sekarang persoalannya memang sudah adem-adem, satu-satu, tinggal saya dengan Hotman, tinggal saya dengan Iklimakim, saya laporkan Iklimakim, tinggal saya dengan si Dennis Cariesta ini, tapi tahu nggak kalian, selama 20 bulan ini, bagaimana saya bertarung, melawan fitnah, dan kekejian ini? Tahu nggak kalian bagaimana istri saya, ditelepon teman-temannya, karena ini adalah media sosial, TV, elektronik, online, dunia. Tahu nggak mereka bahwa istri saya, Nur Eliherini Rambe, dia kepala dinas, staff dia nanya, teman dia nanya, anak saya yang lagi koas di rumah sakit, teman-temannya nanya, anak saya SMA, SMP, bahkan SD ditanya. Tahu nggak mereka istri saya, Ade Suryani, temannya, dia sekolah kuliah di Padang, bidan temannya di rumah sakit, pada nelfoni. Ada nggak? Mereka merasakan itu, bagaimana ini orang kurang ajarnya gitu. Kalau menurut saya, belum seberapa ini orang dapat karma dari Allah, lahir anak tanpa ayah. Ya, hidup seperti itu. Dulu menghina-hina saya, dicampakkan laki-laki tidak bertanggung jawab, sekarang kena persoalan hukum dari saya. Belum sempurna ini. Baru sempurna kalau dia sudah masuk penjara. Dia baru sempurna. Itu. Jadi kalau bahasa dia mengatakan bahwa, oh maaf, kalau bahasa kalian mengatakan bahwa dia, tenang-tenang saja. Saya pastikan dia tak bisa tidur. Saya tahu dia. Saya tahu dia, saya bisa lihat dari sorot matanya, saya bisa lihat dari kata-kata dia, dan saya lihat bagaimana dia sekarang ini. Saya tahu. dan saya kasih kasus ya, tes satu kasus ya, bahwa waktu saya DPR di Mandilik Natal, ada seorang anak, SMP, yang mencoba mencabul anak abang kandung saya di kampung saya, di Singkuang, Merobatanggaris, Mandilik Natal. Oke, dan kemudian, anak ini kita laporkan ke polisi oleh abang saya, lalu kemudian diduga ibunya mengetahui dan membiarkan. Kemudian neneknya, ibu dari ibunya, juga diduga turut serta karena ada pertarungan sebuah abang saya ini dulu mantan kepala desa. Saya nggak ngerti, tapi persoalan hukum itu lanjut. Sehingga akhirnya, sehingga akhirnya, ada masalah dan kemudian dilimpahkan kekejaksaan tidak kooperatif. Itu si si anak SMP itu dengan ibunya dan ibunya itu baru melahirkan. Belum nyampe dua bulan. Itu masuk. Ditahan oleh jaksa. Dan karena dia mesti netek, dan harus dikopah, si bayi tinggal di luar, kemudian tengah malam masukkan bayi itu. Karena bengkak itu payudaranya. Dan kemudian dibawa, dipindahkan, dititipkan di perutan dan itu berproses. Sampai akhirnya difonis. Dan anak itu pelakunya itu bersalah. Jadi ini bukan satu indikator ya. Kalau dia baru melahirkan, terus kemudian dia tidak boleh dihukum. Tidak. Bagaimana teknisnya diatur nanti. Apakah dia difonis di pengadilan, kemudian dia ditahan, kemudian bayinya dirawat oleh keluarganya, kemudian dia mungkin netek sekali sehari atau bagaimana teknisnya, itu urusan hukum. Ya itu risikonya. Dulu kan waktu dia mengganggu saya kan dia belum hamil. Waktu dia mempermalukan saya, dia belum punya anak. Waktu dia mencari-cari kesalahan saya, ngumpulin ajudan saya, mantan ajudan, ngumpulin mantan sopir saya, ngumpulin mantan asri saya, ngumpulin kesalahan-kesalahan saya, ya, mengajak orang untuk merusak saya, dulu dia kan belum netek. Belum netek banget. Nah sekarang baru dia tahu. Memang hukum itu begitu. Penyesalan itu datang belakangan dan makanya saya katakan simpati publik kepada dia dulu dengan sekarang. Jauh beda. Banyak juga dari ini seperti yang dilifekan oleh Kezi ini, nanti akan banyak komen juga yang bilang ya kalau Anda melakukan ya Anda menenima rosiko begitu aja. Hidup ini kan flashback ke belakang. Jadi jangan dikira saya kejam. Nah itu baru poin itu. nanti saya buktikan di pengadilan berapa puluh perusahaan retainer yang lima tahun, sepuluh tahun kontrak, putus kontrak. Jadi saya mengalami kerugian ya. Jadi situ ada pasal 28-nya yang saya mengalami kerugian yang yang itu serius gitu. Nah kembali ke yang tadi kepada Hotman dan saya dengan iklimakin. Nah dulu mungkin mereka mengira dengan begitu Orasman tersangkakan. Kemudian mereka tidak duga saya punya upaya hukum. Punya upaya hukum saya minta gelar perkara khusus dengan data-data yang valid. Dikelar bertarung. Ada Hotman ada saya. Saya buktikan bahwa barang bukti itu lemah. Nah lalu kemudian akhirnya diproses bawa kekejaksaan jaksa perintahkan supaya itu dipisahkan. Maka dipisahkan lah. Kasus LP yang tadinya satu iklimakim dengan saya jadi pisah. Nah saya saat sendiri iklimakim sendiri dan saya diperiksa sebagai saksi yang saya jelaskan kepada penyidik bahwa ini baru benar. Saya bagai kuasa hukum ini sumpah saya ini dasar saya saya berbicara selagi dia masih klien saya di luar itu saya tidak pernah campur dan dia saya laporkan ke podangnya terlalu membuktikan bahwa saya pengacara dia. Jadi beda kasus ini. Dan barang bukti Hotman itu lemah. Sementara kalau saya waduh saya bisa buktikan papan bunganya menyebut Razman pengacara cabur. Razman pengacara suka nonton bokep. Bayangin itu. Yang kedua ya di post di podcast dia menghina-hina saya bahasa istri saya dengan pongahnya dengan beraninya bahwa dia tidak menghargai memancing-mancing dengan menyebut inisial N istri saya atau inisial A menyebut A menyebut B supaya saya berantem di rumah tangga saya. tidak bakal. Tidak bakal. Jadi ini satu pembelajaran kepada siapapun warga negara jangan pernah maaf ya jangan pernah Anda merendahkan orang. Kalau Anda mengira oh itu orang baru Jakarta gue orang Jakarta oh itu anak kampung eh semua di negara ini orang kampung. Dan petarung yang handal itu lahir dari situasi yang keras. Kan selalu saya bilang bahwa nah hoda yang handal lahir dari gelombang yang dasar. Saya tidak katakan saya hebat tapi saya berusaha mencari dan menunjukkan kebenaran yang saya punya sehingga akhirnya saya bisa buktikan bahwa denis ini memang pantas menerima hukuman setimpal nanti di pengadilan. Itu menjerahkan saya. ini saya baca ini ini iya 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 jadi saya sudah terima pemberitahuan dari pemberitaan ini saya tunjukin ya denis mangkir sebentar ya nih dari detik.com detik.com nih nah jadi beritanya itu detik.com yang disini detik sumut ya grupnya ini dipanggil sebagai tersangka pencamaran nama baik denis cariesta mangkir minggu 31 desember 31 desember 2023 pukul 11.30 berarti baru kemarin satu hari yang lalu ya disini disebut medan polda sumatera utara memanggil selebriti jenis cariesta usai ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencamaran nama baik Razman Arif Nasution namun denis tidak hadir alias mangkir dalam pemeriksaan itu tidak hadir kata kabit humas polda sumut kombes pold hadi wah yudi saat dikonfirmasi detik sumut minggu 31 12 kemarin jadi dia ternyata tidak hadir dan penyidik sudah saya telepon saudara jedwin mengatakan sudah dipanggil bang jadi mereka masih on the track kemudian dia minta keluar lagi judulnya ini mangkir dari panggilan pemeriksaan tersangka denis cariesta minta di jadwal ulang nah ini juga dari dari pak abit umas pak adi wahyudi dia mengatakan bahwa denis telah berkirim surat dan dijadwalkan seharusnya 29 Desember 2023 lalu hari Jumat kemudian dia berkirim surat minta di jadwal ulang nah jadi jadwal ulang ini nanti penyidik akan di panggil kembali dan ini kita lihat kalau denis tidak datang maka penyidik yang akan melihatnya apakah ini anak kooperatif atau tidak kan tidak mungkin kan tidak mungkin mengatakan tidak datang tapi belum terima surat biar saya ini biar saya baca ini lagi dari detik juga ini Adi menambahkan maksudnya kombel kombespol Adi wajib ya kabin umas polda sumud ya disini mengatakan Adi menambahkan denis meminta penjadwal ulang ke penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka permintaan itu disampaikan melalui surat minta ditunda pemeriksaannya melalui surat dan minta di jadwal ulang nih nah jadi kita itu by data bicara itu by data by fakta ya gak mungkin Pak Kabit Humas Pak Wahyudi bohong dan ini adalah jelas sebagai juru bicaranya polda sumatera utara ya kita lihat saja nah jadi ngapain dia bohong makanya kalau dia tidak datang dia bohong lagi ini kan live nanti akan saya perlihatkan kepada penyidik dan juga nanti ini akan juga semua berita karena kita tahu bahwa Kezi ini dari media yang juga cukup populer di Indonesia dan gak bisa dia menghindar sekarang gak bisa jadi dia dia mengira dulu kasus ini gak akan jalan karena ini disumut lah dia gak tahu undang-undang IT undang-undang IT itu beratnya disitu Kezi jadi kalau kita melakukan sesuatu di Instagram ya di Youtube di FB Facebook dan lain-lain yang yang ber dekatan atau yang masuk merambah pada rana media sosial medsos dimana kita unggah dimana kita buka disitu ada yang kita duga mencemarkan dan memfitnah dan lain-lain itu dapat dilaporkan di polda setempat jadi jadi bukan bukan ini bukan tindak pidana biasa makanya undang-undang IT itu hukumannya juga relatif berat gitu kan nah jadi karena itu maka Dennis kalau dia mengatakan belum terima bohong itu berarti dia tidak mengakui suratnya berarti dia berbohong kepada polda sumur waria berarti berbohong kepada Pak Kabin Umas Pak Kombes Pak Yudi dan berbohong kepada penyidik artinya begini Pak Kapolda Pak Dirkrimsus Pak Kasubdik Pak Penyidik ini semuanya on the track Pak Kabar Eskrim Pak Wakaburi Pak Kabori Dir Saiber di Mabes Polri semuanya tahu kasus ini kan ini sudah diatasi seluruh masyarakat Indonesia sampai Sak Presiden tahu cerita ini jadi saya mengalami kerugian yang tidak sedikit dari perilaku Dennis ini dan dari sekian banyak orang 12 orang yang melakukan serangan kepada saya kalau saya kanalisasi kalau saya verifikasi salah satu aktor yang paling harus saya kejar adalah Dennis ini berikutnya siapa baru itu Iklimakim berikutnya siapa lagi Korman berikutnya saya gak usah ngomongin dulu tapi yang pasti bagi saya bahwa apa yang disebut orang bahwa ya dia kan di belakangnya itu kata orang ya oh jangan mana bisa Dennis itu Dennis itu kan ada di belakangnya pengacara top yang gini-gini gak ada masalah kalau tentang saya saya yakin insyaallah selesai saya kira jadi intinya adalah Dennis pesan saya ini apapun seperti apapun keadaanmu ya dan seperti bagaimanapun keadaan fisik mentalmu juga keuanganmu dan lain-lain saya I don't care saya gak peduli karena kau dulu sangat zolim kepada saya dan saya mengetepikan ya mau kau punya anak mau kau tidak ada ayah dari si baby mau kau punya usaha mau kau bangkrut mau kau sakit mau kau menderita itu gak ada urusan karena menurut saya kau telah melakukan la dororo wala diroro apa artinya sama dengan kalimat to be or not to be kalau tidak kau yang selesai maka saya yang akan selesai saya pilih kau yang selesai saya alhamdulillah bisa ketegar dan akan melanjutkan proses ini saya kira itu nanti perkembangan lebih lanjut saya akan info dan informasi ini mudah-mudahan sekali lagi terima kasih buat KZ dan saya akan update perkembangan lebih lanjut oke terima kasih KZ selamat malam selamat Natal ya selamat Natal selamat tahun baru aku baru tahu sudah setahun full thank you bye-bye oke see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati